Dalam konten ini, nyangkoknya harus benar-benar cermat, teman-teman. Se-cermat mungkin. Jadi, ini saya cangkok, saya dapat batang ini. Ini saya cangkok, saya dapat batang ini. Sudah bentuk gerak dasar, tinggal kita cangkok. Kita cangkoknya sini. Kalau nggak ada peluang untuk nyangkok di sini. Ini kita bentuk gerak dasar. Dua, nih. Kita dapat lagi. Ini pun kita dapat. Oke, sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Salam otak kanan. Salam bahagia seluruh, sahabat. Sahabat bonsai, saya ditemani kameramen Yurul. Kita sekarang ada di lokasinya Mbah Muji. Dan Mbah Muji saat ini masih dalam posisi kerja. Ada tender beliau untuk masang pagar besi. Maka kita di sini akan liputan sebentar. Kita sambil nunggu Mbah Muji datang. Nah, teman-teman. Kita sering buat konten cangkok sancang. Dan kali ini kita akan belajar lagi, teman-teman. Dan ternyata dari saya sendiri, saya ngalami, teman-teman. Saya ngalami sendiri. Kalau cangkok sancang ini memang kita harus, mungkin semua pohon ya. Semua jenis tanaman bonsai. Jadi harus benar-benar cermat. Saya sendiri terhitung terlambat. Karena apa diajarin Mbah Muji? Harusnya begini nyangkok. Harusnya bentuknya batangnya yang ini yang kita pilih. Dan kali ini yang akan kita pelajari seperti apa cangkok yang benar-benar lah. Dengan penuh perhitungan, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman. Sini, Kak Iru. Ini, teman-teman. Ini cangkok kan punya saya dan sudah keluar akar ya. Nah, ini usianya 3 minggu. Oke. Nah, apa pelajarannya sekarang? Cangkok yang betul-betul ini ya. Saya bilang yang betul-betul. Ini kan kita nyangkok di sini nih. Kita akan ambil batang ini. Saya akan ambil batang ini. Nah, kenal bentuknya ini ya. Bentuknya ini sudah kita nggak repot lagi. Saya pribadi nanti sudah nggak repot lagi. Saya sudah punya ini dan ini sudah muncul tunas. Ya, teman-teman. Ini sudah muncul tunas. Ini sudah muncul tunas. Kelihatan, Kak Iru. Kelihatan nih, teman-teman. Sudah muncul tunas dia. Nah, jadi begitu kita geraji ini, kita sudah nggak nunggu lagi banyak tunas. Nah, seperti ini. Ini satu ya. Nah, kemudian kemarin saya kan dapat ini. Karena mbah ingin program yang bawah. Nah, harusnya saya cangkok lagi yang ini. Nah, ini saya telat nih. Makanya saya bilang dalam konten ini, nyangkoknya harus benar-benar cermat, teman-teman. Se-cermat mungkin. Jadi langsung kerja gitu, teman-teman. Ini harus saya cangkok nih. Saya dapat batang ini. Dapat batang ini. Kemudian di sini harusnya saya cangkok juga nih. Saya dapat batang yang ini. Ini saya cangkok, saya dapat batang ini. Ini saya cangkok, saya dapat batang ini. Ini, saya dapat ini cabang ini. Ini saya cangkok, saya dapat cabang ini. Kemudian ini saya cangkok, saya dapat cabang lagi nih di atas nih, Kak Iru. Kelihatan nih, Kak Iru. Ini teman-teman. Nah, ini saya kesalahan. Jadi kalau saya panen ini, ini sia-sia ini teman-teman. gitu jadi ini butuh cermat temen-temen butuh teliti bener kemarin tuh termasuk saya buru-buru karena begitu dapat gue masih sama mbah kalau nyangkok yang ini yang ini mau kita ambil ini yang kita cangkok nah jadi saya buru-buru nah ini termasuk kesalahan tapi ini akan saya saya cangkok enggak masalah lah ini saya cangkok lagi ini saya akan sabar kan saya tunggu ya kita tunggu dulu ya ya dua minggu dua minggu enggak apa-apa enggak ada masalah ini kita cangkok hari ini akan kita cangkok temen-temen jadi kita dapat cabang ini satu kemudian kita cangkok ini kita dapat cabang ini temen-temen udah tunas juga kan ada cabang ini ini sudah-sudah ada gerak dasar maksudnya percabangannya kita sudah enggak nunggu lagi temen-temen kita cangkok kita dapat cabang ini kemudian kita cangkok kita dapat cabang banyak itu temen-temen nah ini nanti kita cangkok hari ini nah ini lagi nih temen-temen ini nanti kalau boleh ini kan belum ada cangkok nih nih ini ada peluang nih ini ada peluang kita buat gerak dasarnya sudah ada dengan bonggol yang besar kita enggak nunggu lama kita tinggal nunggu tunas-tunas baru ini kita cangkok disini temen-temen kita cangkok disini ini kan ranting-ranting ini udah matiknya ini akan kita cangkok sini kita dapat cabang ini gitu terus kemudian ini kita cangkok nih kita sudah dapat cabang ini nih sudah bentuknya air terjun nih kalau kita kita tanem sudah ke bawah dia sudah ke bawah dan rantingnya pun ini sudah hidup nih ranting ini gitu jadi kita tinggal tunggu pembesaran ini sama ini kita dapat nih satu bahan jangkok dua ini kemudian ya dua lah ya dua dua lah kalau yang ini mungkin nanti jadi alternatif ya ini juga ya bisa sih bisa cuman ini terlalu terlalu sempit nanti terlalu pendek temen-temen ini ini juga ini temen-temen ini cara cangkok yang yang cermat ya saya bilang ini juga ini bisa kita cangkok kita dapat cabang ini bentuknya air terjun ke bawah gitu atau casket atau semi casket nanti tinggal kita lanjut kemudian ini nih ini juga nih ini kita cangkok sebelah sini kita sudah dapat terusan ini nanti kita cari tunas yang ada di sini untuk kita buat air terjun atau casket atau semi casket nah ini temen-temen ini lah belajar dari ya kita kalau nggak ada kesalahan kayak begini kita nggak bisa temen-temen nggak bisa kita kita cangkok-cangkok nanti kita belajar dari situ Oh harusnya di sini Oh harusnya disini ini sudah betul dan ini juga ini kan ada batang ini nggak mungkin dipakai sama mbak pakai bonsai nggak mungkin sebesar ini panjang nggak mungkin jadi ini yang kita cangkok juga tapi kalau boleh sekaligus ini satu dua tiga ini kita cangkok empat di atas kita cangkok empat ini teman-teman udah pulang nyangkok empat batang Oke teman-teman ya mana lagi nanti yang boleh kita cangkok sama mbak ini ini juga ini teman-teman ini udah siap juga ini ini kan kemarin kita bentuk nih teman-teman kita bentuk itu ini Kak Iro dari situ aja ini teman-teman ini kemarin udah kita bentuk gerak dasar nih ini sudah kita bentuk gerak dasar kita tinggal cangkok kita cangkoknya sini karena nggak ada peluang untuk nyangkok disini sulit tuh nyangkok disini sulit kita nyangkok dari sini kemungkinan nah kalau ini kita cangkok ini kita cangkok teman-teman ini ya kita cangkok juga sama ini yang jelas jangan sampai kalau ini kita potong ini terbuang jangan sampai teman-teman langsung kita cangkok itu batang-batangnya agak lumayan-lumayan besar itu kita cangkok semua jadi pelajaran ini teman-teman harus cermat cermat betul-betul mana yang dicangkok mulai dari mana teman-teman nih ini cangkok tiga nih tiga-tiganya sudah keluar akar semua sudah keluar akar semua jadi betul juga ketambah muji kalau kita cangkok ini nanti dia akan tumbuh tunas di bawahnya dan ini tunas nih jadi ini sudah enggak udah enggak nunggu lagi teman-teman sudah punya tunas sudah bakal tunas juga dan ini kita sudah punya cabang yang besar disini kita sudah punya tunas ini betul juga ketambah muji ya ini kita cangkok ini kita pakai cabang yang ini tapi jelas ini teman-teman media kukupit ya media kukupit nah ini juga tunas nih yang bawah nih ini jelas juga yang bawah nih ya teman-teman tuh ubur sekali yuk kita lihat ini nah itu kakiru pelajaran terpenting teman-teman nah gini ya teman-teman jadi kesimpulannya teman-teman ya langkah pertama siapin dulu medianya kukupit oke kedua pilih batang yang mana kita hitung dulu Oh yang ini ini contohnya sama kakiru sini kakiru yang terakhir dipenutup nih teman-teman jangan bosen-bosen belajar teman-teman saya ini belajar terus sama mbah dan ternyata ini tadi ditunjukkan seperti itu nih kakiru kalau media kukupit itu rekomendasi saya kedua kita pandang dulu mana yang mau kita cangkok kita hitung dulu kalau kita menyangkau ini kita mengambil ini bener-bener jangan ini aja yang kita perhitungkan ya teman-teman ini juga kita perhitungkan nih kita cangkok sini juga ini nanti kita bentuk gerak dasar nih kita cangkok sini ini kita bentuk gerak dasar nih dua nih kita dapat lagi ini pun kita dapat kita cangkok lagi sini ini kita bentuk gerak dasar nih kita cangkok sini kita potong disini nah itu itu teman-teman penting sekali ini kita belajar seperti itu Oke ya ini aja ya jangan sembarang cangkok tapi lebih cermat dan harus teliti teman-teman batang yang mana kita pilih bener-bener jadi bukan cuman satu cangkok ketika kita panen langsung sekaligus banyak teman-teman Oke ya ini aja dari saya pembelajaran kita bareng-bareng nanti habis ini kita langsung melangkah nyangkok teman-teman Oke kamera menurut saya Iwan bos saya berada salam otak kanan salam bagi selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya akarnya udah kebentuk nih teman-teman udah bentuk lingkar kenapa kan kamu bener-bener ya mikas lebih kebentuk ya 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 selamat menikmati selamat menikmati